Oke guys yo what's up balik lagi sama gue ya gue Sandro dan pada video kali ini gue bakalan modifikasi salah satu mobil buatan Jepang keluaran dari Nissan yaitu Nissan Sylvia S14 ya bukan S15 ya Oke buat temen-temen yang udah nonton video ini dan terus pantengin selain ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya ya langsung aja di sini kita pilih ya tuning get inspired di sini brandnya kita pilih ya kategorinya Nissan di sini banyak ya ada Skyland GTR R33 R34 R35 Nissan 350 Z dan kita cari ya Nissan S14 ya Sylvia S14 nih tahun 1995 ya Oke langsung aja kita pilih mobilnya dan kita tunggu ya masih proses dan ini ya mobilnya sebelum kita modifikasi kita ganti dulu ya backgroundnya mobilnya di sini kita cari aja warnanya ya yang kayak gini biar modifikasi part-partnya kelihatan ya Oke pertama-tama kita ganti dulu ya warna mobilnya di sini kita cat aja warnanya merah ya kayak gini cuman kayaknya ini merahnya merah-marun ya kita agak terang dikit nah kayak gini ya Oke langsung aja di sini ada front wheel front wheel itu adalah pelak depan ya biasa kalau di 3D tuning itu ada yang harus diganti depan dulu baru yang belakang dan ada juga yang langsung keempatnya ya ya langsung aja disini kita pilih all brand untuk pelaknya kita cari yang bagus di sini pilihannya banyak ya Oke kita pilihnya di kategori aja disini ada Edi V1 Rucci BBS Coba kita pakaiin yang Fox ya Fox Racing TE37 ya salah satu pelak yang simple dan pelak ini adalah salah satu pelak Legend mungkin Oke kita pakaiin aja di sini Fox TE37 Ultra ya yang ini yang kanan tertera di sini ring 18 ya dan langsung aja kita ganti rem depan ya offline listing Oke langsung kalau kita tekan yes pelak belakang pelak belakangnya ikut berubah ya sama kayak yang depan pakai TE37 juga jadi kita nggak perlu repot-repot ya ganti pelak belakang nah dan langsung aja disini ada factory Brembo dan Wilworth kita pakaiin aja yang paling tenor ya Brembo dan disini pala cakrami kita cat warna merah ya Oke langsung disini ada front tires yaitu ban ya ban depan kita pakaiin aja disini bannya Toyo ya karena ini buatan Jepang jadi kita pakai aja yang Toyo Tyrus kalau Pirelli kan buatan Eropa ya buatan Itali kalau nggak salah dan disini ada rem belakangnya kaliper disini kita ganti aja sama kayak depan pakai Brembo dan disini kita cat ya pala cakramnya warnanya warna merah Oke lanjut disini dari tires sama kayak di depan kita pakai juga yang Toyo ya oke dan langsung kita ganti Bremper depan ya di sini pilihannya ada factory performance extreme dimension JDM coba kita pakai dulu ya yang JDM kayaknya keren nih kayak gini guys kita pakai yang JDM keren coba kita pakaiin lagi yang vertek karena kita bakalan masang front bumper splitter ya Nah ini aja nih kayaknya ini simple ya yang vertek coba kita pakaiin disini yang extreme dimension kurang guys berarti kita pakaiin aja disini yang vertek ya yang ini oke langsung aja disini ada front bumper channel ya satu variasi disamping ya Bremper depan kanan kiri ya kita pakaiin aja coba yang 3DT2 cuman kayaknya terlalu aneh guys coba yang 3DT aja yang simple-simple aja oke tampilan gini tapi gua kurang terlalu suka jadi kita nggak usah pakai disini ada front bumper lips kita nggak usah pakai oke dan disini ada front bumper splitter ya ini dia kita pakai nanti coba yang 3DT2 ya Nah kayak gini simpel ya Oke langsung disini ada front bumper plate yaitu semacam kayak plat nomor plat nomoran ya kita pakaiin aja yang 3DT karena ini games 3D tuning jadi kita pakai yang 3DT ya dan disini ada rear bumper bumper belakang ya sini pilihannya ada factory performance JDM vertek ya Coba kita pakai yang vertek di tampilannya kalau pakai yang vertek kayak gini coba kita pakai yang JDM ya mirip-mirip ya guys coba yang yang performance ya 2F nih tampilannya kayak gini guys kalau pakai yang performance ya cuma lebih kebawah banget gitu kayaknya tapi kita ganti aja kita pakaiin aja yang vertek ya kayak simpel banget nih sini ada rear bumper channel kita nggak usah pakai karena depan nggak pakai ya di sini ada rear bumper diffuser ya nggak bisa kita pakai Oke kita pakai aja sini dan langsung aja di sini kita pakai ini ya rear number plate dan kalau yang depan tadi pakai 3DT yang hitam ya yang 3DT2 yang belakang juga samain aja plat nomor plat nomoran ya di sini ada muffler oke di sini pilihannya ada magnaflow remus Ultimate Racing Vertex ya coba kita pakai yang verteks nih udah pakai verteks ya karena kita tadi ganti bumper belakangnya verteks jadi ngikut ya kenal potnya verteks juga Oke kita ganti coba kita pakaiin yang yang ini aja ya akra popik kayaknya keren ya nah ini aja jadi mufflernya dua lubang ya Oke langsung aja di sini ada sidescribe di sini kita pakaiin aja yang verteks sama ya Oke simpel ya bumper samping bawa pintu ya oke oke langsung kita tambahin di sini sheet lips kita pakaiin aja yang 3DT2 ya dan di sini kita warnain aja dan kita anggap aja di sini warnanya karbon cuman nggak ada pilihan karbon ya kita warnain aja hitam kayak gini cuman kita jangan terlalu hitam kita bu-abuin dikit Oke di sini ada sheet channel kita nggak usah pakai dan langsung aja kita pakein di sini sender ya Flares dan di sini pilihannya banyaknya ada 3DT2 3DT3 classic white dan lain-lain ya di sini kita cobain aja pakai yang 3DT2 white2 ya kita yang ini aja ya dan langsung di sini ada clear vendor Flares ya kita samain aja pakai 3DT2 white2 ya yang ini Oke lanjut di sini ada bodykit ya kita nggak usah pakaiin kalau bodykit itu baru kita klik misalnya bodykitnya Vertex dia di depan set subscribe atau bumper belakang ikut ya jadi pakenya Vertex semua karena kita mau modifikasinya beda-beda yang mana yang pas buat kita jadi kita nggak usah pakaiin bodykit ya Oke langsung aja di sini ada headlamp headlight ya lampu depan di sini pilihannya ada factory factory 2 GDM dan sentex kita pakein aja di sini yang GDM ya coba Oke kayaknya perubahannya kayak ada proginya gitu ya guys atau lebih smoke-smoke di Oke langsung aja di sini kita pakaiin yang Alteza kita pakaiin yang Alteza coba ya Cuma jadi terlalu aneh guys kita pakaiin aja yang factory aja ya simpel di sini ada roof spoiler ya roof spoiler kita pakai aja yang 3D carbon tiga simpel ya dan di sini kita warnain aja roof spoilernya warnanya kita anggap aja karbon ya karena nggak ada pilihan karbon jadi kita warnain sendiri jangan hitam juga kita abu-abuin dikit Oke di sini ada spoiler kita pasangin spoiler ya kita cari yang simple mungkin di sini pilihannya ada 3DT sampai dengan 3DT6 carbon creation extreme dimension sebon dan lain-lain ya coba di sini untuk spoilernya kita pakein aja dulu yang 3DT6 ya oke kayak gini jadinya guys coba coba kita pakein yang carbon creation ya kurang guys terlalu kecil ya kurang lebar di sini ada seibon kita pakein yang seibon ya nah ini boleh ya seibon ini bagus ya coba kita warnain aja warna hitam ya tapi kita anggap aja ini warnanya karbon cuman kita setel ya warnanya jangan terlalu hitam abu-abu dikit oke lanjut di sini ada hood kap mesin depannya nah untuk kap mesin depannya di sini pilihannya ada factory biru CW carbon fiber factory carbon dan lain-lainnya nah coba kita di sini pakein aja yang CW carbon fiber ya nah kayak gini langsung aja di sini kita warnain aja karbon ya cuman seperti biasa nggak ada warna karbon jadi kita warnain hitam terus kita setting warnain color nya biar ke abu-abuan dikit karena karbon itu bukan hitam ya karbon itu kalau nggak salah ke abu-abuan dikit lah kurang lebih kayak gitu disini ada front fender ya di sini pilihannya ada factory bimagic origin lab S14 ya kita pakein aja coba yang origin lab S14 cuman karena kita pakein front fender Flares jadi kurang kelihatan ya guys oke langsung di sini ada air intake hood ya kita nggak usah pakein ya karena kap mesin depan yang hood tadi udah bolong di sini ada side mirror pilihannya banyak ya ada factory carbon factory vinyls Oke kita pakein aja yang factory carbon coba ya nah kayak gitu dan di sini ada grill ya grill nggak ada pilihan front window decal ya salah satu stiker di atas kaca depannya nggak usah pakein lah di sini ada vinyls decal juga nggak usah pakein lah di sini ada trung light yaitu bagasi belakang kita pakein aja yang factory carbon ya nah kayak gitu oke lanjut di sini ada rear fender decal kita pakein ini boleh nih di sini kita pakein aja Toyo ya karena ban depan ban belakang keseluruhan kita kita pake Toyo jadi kita pakein aja Toyo ya kayak gini oke di sini kita pakein aja stikernya yang grup ya jadi kayak ada tulisan kecil-kecil ya Falken atau Toyo atau bbs dan lain-lain ya oke kurang ya di sini kita pakein coba yang grup dua nah ini boleh kita pakein ya dan di sini kita warni warna putih kayak gini cuman jangan jangan warna putih juga terlalu terang guys oke di sini kita agar grup aja ya begini jadi biar simple juga dan untuk yang Toyo nya tadi kita warnain juga jangan terlalu putih ya warnanya abu-abu dikit nah kayak gini ya oke dan yang terakhir di sini ada bodi ya pilihannya cuman satu dan karena ini kita pake rear fender Flares dan juga front fender Flares jadi kita harus offsetin bannya dulu ya biar keluar bannya gitu dan dan untuk yang pertama kita bahan depan dulu ya kita offset keluar karena ini bahannya masih ke dalam ya oke di sini kita offsetnya pilih aja yang satu ya nah itu bahannya kelihatan teman-teman bisa lihat agak keluar ya tapi kayaknya kurang keluar guys kita coba pakein yang dua ya nah kayak gitu tapi kayaknya terlalu keluar jadi kita pakein aja yang offset satu aja ya kayak gini dan langsung aja di sini ada real wheel kita offsetin juga ya bannya disini kita pilih aja yang offset satu ya sama kayak di depan tapi kayaknya kurang guys kalau pake offset satu ya untuk yang belakang coba kita pakein yang offset dua nah kayak gini ya nah kayak gini untuk yang belakang kita pakein aja yang offset dua ya tapi kita lihat kayak nggak sejajar gitu bannya jadi yang depan juga harus kita offset satu ya yang depan harus kita pakein yang offset dua juga kayaknya nah kayak gini ya dan coba kita agak sedikit chamberin kita pakein bannya ya disini kita chamberin aja anggap aja kita pasang air sus ya ini kalau diceperin tuh bannya masuk bannya jadi ngelipet ya disini real wheelnya juga sama kita chamberin satu nah kayak gini ya teman-teman bisa lihat ya bannya udah miring ya dan yang terakhir disini ada suspensi ya coba kita turunin suspensinya ala-ala mobil-mobil sekarang ya kalau modifikasi lagi parkir bannya tuh agak masuk ya kayak gini diceperin ya kayak pake air sus gitu cuman ntar kalau misalnya dia lagi jalan dia naik lagi karena kalau setau gue ya mungkin kalau bawa mobil dengan ban chamber miring kayak gini kurang nyaman ya sotoy banget ya dan langsung aja disini ada window tin ya window tin itu kita bisa gelapin kaca ya dan kita anggap aja disini pake kaca film yang 60% ya kegelapan guys disini kita pakein aja kita anggap 40% ya nah kayak gini gaca filmnya udah simple ya oke dan yang terakhir kayaknya kurang guys harus pake stiker ya depan front window decal ya dan disini kita pakein aja stiker depannya pake toyo ya karena kita pake toyo juga di ban jadi kita putihin aja kayak gini cuman kita custom warnanya ya jadi agak kabubuan kayak gini oke oke ya guys mungkin sekian ya video 3D tuning kali ini yang kita modifikasi nissan silvia s14 tahun 1995 dari standar kita modifikasi jadi model racing lah ya model model kekinian jaman sekarang ya kalau modifikasi oke buat temen temen yang udah nonton video ini dan terus mantengin channel ini sekali lagi jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya oke kalau misalnya temen temen mau tanya atau temen temen suka temen temen bisa langsung aja komentar dibawah oke dan sampai jumpa pada video video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati